Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan saya akan mencoba membuat video tutorial tentang tata naskah dinas elektronik nah yang pertama adalah akan membuat tutorial tentang bagaimana mengirim surat nah saat ini tanda tangan elektronik belum ada satupun kepala unit yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik tersebut caranya adalah membuat surat dulu secara manual seperti biasa di print out terus di tanda tangan dicat nah kemudian surat tersebut di scan selanjutnya kita akses ke arsipan.camcast.co.id username nya masukin dan jangan lupa password nya enter nah untuk pengiriman tidak boleh lagi diantarkan si hardcopy nya tetapi pengiriman harus melalui TNDE yaitu dipilih yang berwarna merah dengan tulisan surat masuk klik gambar pinsion nya ada keterangan rekam surat oh iya lupa ini username nya atau akun nya boleh dari konseptor boleh dari kepala unit kalau mau dari kepala unit lebih bagus dari konseptor nya juga tidak ada salahnya yang penting surat itu terkirim nah posisi sudah ada file yang telah di scan dengan bentuk pdf selanjutnya klik rekam surat nah akan kelihatan menu seperti ini ketika kita akan mengirim surat pilih internal karena kita beraktivitas di dalam lingkungan RSAS jadi internal saja jangan lupa tanggal naskah kalau misalnya tanggal suratnya tanggal 23 tinggal diubah saja 23 03 2001 nomor naskah jangan lupa misalnya kan ini sesuai dengan kode klasifikasi dan kode unit pengolah di RSAS misalnya KP titik titik jangan lupa pakai titik 01 titik 02 garis miring X merupakan kode unit RSAS titik karena TU saya memakai kode unit pengolah TU yaitu 4 titik 3 titik 1 nah suratnya ini nomornya sesuai dengan yang tertera di surat itu misalnya nomor 79 0 garis miring 2021 selanjutnya suratnya di klik dari mana asal surat itu misalnya saya mengirim yang tanah tangan surat itu adalah kepala bagian umum jadi tulis disini kepala bagian umum asal mencari kin bandung ini sesuai yang menatangkan surat alamat pengirim jalan pastor nomor 38 nah kepadanya karena saya akan mengirim ke direktur perencanaan maka saya akan ketik direktur perencanaan bukan harapan kita tetapi direktur perencanaan dengasi dan umum RSP klik kalau ada tembusan dicentang jadi nanti disini bisa ditulis beberapa kali tembusan tetapi kalau tidak ada di klik oh iya lupa kalau tujuan surat lebih dari satu bisa disini oke misalnya undangan itu kan lebih dari satu ini boleh lampiran ketika ada lampirannya tulis misalnya satu lembar kalau tidak ada lampiran abaikan saja hal halnya misalnya permohonan pengadaan tablet untuk kepala sub bagian mata usaha amin mudah-mudahan ya kalau sudah begitu tinggal pindah ke kecepatan penyampaian misalnya ini bisa dipilih biasa segera dan amat segera kalau biasa ya klik aja biasa selanjutnya tingkat perkembangan misalnya apa ampop tertutup asli atau copy misalnya asli ya sifat naskah ini bisa dipilih kita pilih biasa saja jenis naskah misalnya surat pengantar pilih nah surat yang sudah di scan nanti akan disimpan disini kita select cari surat yang tadi sudah di scan misalnya contoh ini ya klik open setelah seperti ini pastikan semuanya sudah terisi dengan baik jangan ada yang terlewat di periksa lagi setelah yakin baru klik simpan oke mudah-mudahan ini bermanfaat kalau ketika klik simpan itu surat nanti sudah terkirim ke Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSUP Beresan Calikin nah oke sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh